Militer Rusia, pada Kamis 18 April 2024, mengeklaim pihaknya berhasil menembak jatuh 20 drone dan 2 rudal balistik Ukraina di wilayah perbatasan. Pelansir AFP, dari 20 drone itu, 16 diantaranya jatuh dan 2 rudal dicegat di wilayah Belkorod yang hampir setiap hari menghadapi serangan Ukraina. Dalam beberapa pekan ini, Ukraina diketahui telah meningkatkan serangannya terhadap Rusia yang menargetkan infrastruktur energi. Kedua negara yang berseteru itu saat ini sedang dalam siaga dan saling meluncurkan serangan. Pada Rabu 17 April 2024, Ukraina mengatakan bahwa pasukannya berhasil menangkis serangan Rusia. Pasukan Ukraina juga menyerang 8 tentara Rusia di area konsentrasi senjata Rusia. Selain itu, drone Ukraina telah menyerang stasiun radar Rusia di Republik Mordovia yang berjarak sekitar 680 km dari Ukraina. Stasiun tersebut memiliki kemampuan melacak lebih dari 5.000 target udara. Kendati demikian, pasukan Rusia mengatakan bahwa pihaknya telah menghancurkan drone tersebut. Sementara serangan terbaru Rusia dilancarkan pada Rabu 17 April 2024 di berbagai titik militer Ukraina. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Rusia, pasukannya melakukan serangan di wilayah Ukraina seperti Kupians, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, dan Kherson. Pasukan Rusia menggunakan serangan udara, unit rudal, dan artileri untuk membombardir depot amunisi Ukraina. Lebih lanjut, pasukan Rusia juga berhasil menangkis beberapa serangan balik yang diluncurkan oleh Ukraina. Terima kasih telah menonton!